Viral video memperlihatkan adanya aksi penculikan anak di bawah umur oleh seorang nenek berinisial K berusia 61 tahun di Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis 3 Maret 2022 malam. Setelah video tersebut viral, warga pun menangkap nenek tersebut dan diserahkan pada pihak kepolisian Polsek Kembangan. Kanit Reskrim Polsek Kembangan, AKP Verdo L. Vianto membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang nenek oleh warga karena diduga melakukan penculikan terhadap dua anak perempuan. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan ditemukan dugaan bahwa K telah mencuri anting bocah perempuan itu. Dalam pemeriksaan, nenek K mengakui dirinya tak berniat untuk menculik dua bocah perempuan tersebut. Melainkan dari awal, K sudah berencana untuk mencuri anting milik satu dari dua anak perempuan yang diajaknya jalan ke rumah kosong. Kapolsek Kembangan, Kompol Binsar Sianturi mengatakan uang dari hasil penjualan anting rencananya akan digunakan untuk pulang kampung ke Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, Kanit Reskrim Polsek Kembangan, AKP Verdo L. Vianto menduga bahwa K merupakan tunawisma yang ditelantarkan keluarganya. Saat ini pihaknya masih belum menemukan unsur penculikan. Namun, K telah diamankan dan disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!